Intro Buah pesan berantai dari aplikasi Whatsapp menyebutkan Indonesia sedang dilanda gelombang panas. Lebih lengkapnya dalam pesan itu disebutkan, suhu di Indonesia bisa mencapai 50 derajat Celcius. Dinarasikan juga, gelombang panas ini bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Benarkah gelombang panas akan menyerang Indonesia? Dari hasil penelusuran tim kami, faktanya dilansir dari situs bmkg.go.id, suhu panas yang sedang terjadi di Indonesia tidak bisa dikatakan gelombang panas. Gelombang panas dalam ilmu klimatologi didefinisikan sebagai periode cuaca panas yang tidak biasa, yang biasanya berlangsung setidaknya 5 hari berturut-turut atau lebih, dan disertai oleh kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan pantauan BMKG hingga 14 November, suhu maksimum di wilayah Indonesia memang mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Tercatat, suhu di atas 36 derajat Celcius terjadi di Bima, Sabu, dan di Sumbawa, pada catatan meteorologi setanggal 12 November 2020. Namun, catatan suhu ini bukan penyimpangan besar dari rata-rata iklim suhu maksimum pada wilayah Bima dan sekitarnya. Kesimpulannya, klaim bahwa gelombang panas akan menyerang Indonesia adalah salah.